Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Diharapkan segera untuk menuju ke ruangan BK Wah, mampus dah, siapa itu yang dipanggil? Parel, Tempe, dan Amir Diharapkan kalian bertiga segera temui Bapak Kepala Sekolah di ruang BK Hah? Kenapa ini Pak? Emangnya ada apa ini Pak? Salah apa kami? Sudah, gak usah banyak tanya Sekarang juga kalian temui Bapak Kepala Sekolah di ruang BK Kalian tahu kenapa kalian dipanggil kemari? Lah, mana kami tahu Pak? Emang nilai kami bertiga di sekolah ini tinggi ya Pak? Iya, betul sekali Nilai kenakalan kalian bertiga lah di sekolah ini yang semakin tinggi Eit, buset dah Bapak ini gimana sih cara menilai kami bertiga? Iya Pak, gimana sih Bapak Kepala Sekolah ini? Kita bertiga ini gak pernah macam-macam Pak di sekolah ini? Iya Pak, bener Kita bertiga ini murid yang teladan di sekolah ini Pak Murid yang baik Cukup, Bapak sudah tidak mau lagi bercanda dengan kalian bertiga Pak Romi, silahkan masuk Pak, sudah ditunggu dari tadi Oh, jadi ini rupanya yang namanya geng kibal kibuli itu Kemarin itu kalian apakan anak saya? Eee, gak diapa-apain kok Pak, emangnya kenapa? Apanya yang gak diapa-apain? Ayo, jawab yang jujur Maafin kita ya Pak Iya Pak, maafin kita Pak Iya Pak, saya juga minta maaf Pak Dengerin ya, kalian bertiga Saya selaku orang tua ding dong Tidak terima kalau anak saya dikasih cicak Emangnya kalian pikir itu lucu? Cicak sampai kalian jadikan mainan? Apa kalian tahu? Kalian itu bisa saya laporkan kepada pihak yang berwajib? Sekali lagi, maafin kita ya Pak Iya Pak, maafin kita bertiga Pak Maaf, maaf Ini sudah termasuk tindakan bullying di sekolah Apa kalian tahu bullying itu apa? Ya, tahulah Pak Orang yang di depan itu kan, yang jualan nasi uduk itu Itu bullying yang jualan itu Bukan bullying Bullying itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang secara perbal Baik fisik maupun fisikologi Sehingga si korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya Sekarang, apa kalian paham dan mengerti? Iya Pak, sekarang kami paham dan mengerti Pak Maafin kami bertiga ya Pak Apa kalian tahu sekarang Ding Dong anak saya sedang berada di rumah sakit? Ding Dong sekarang berada di rumah sakit Pak? Iya, sekarang Ding Dong lagi ada di rumah sakit Dan kalian semua sebagai sanksinya Hari ini kalian bertiga tidak perlu capek-capek untuk belajar Kalian bertiga cukup beri hormat pada tiang bendera saja Sampai jam pulang sekolah Ingat itu Eh Pak Rony, ini beneran Pak? Kalau si Ding Dong masuk rumah sakit? Iya Pak, dia lagi antar ibunya berobat ke rumah sakit Oh alah Pak, saya kira beneran si Ding Dong dirawat di rumah sakit Hehehe, enggak kok Pak Ding Dong baik-baik aja kok Dia enggak kenapa-kenapa Ya syukurlah kalau begitu Pak Rony Oh iya Pak, tolong buatkan surat panggilan untuk orang tua mereka ya Pak Karena menurut saya ini bukan masalah yang sepele lagi loh Pak Dan jika masalah ini didiamkan Nantinya akan bisa terulang lagi loh Pak Iya, baik Pak Nanti akan saya atur itu Pak Oke, baik Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya ya Iya, sama-sama Pak Rony Yaudah, saya pamit pulang dulu ya Pak Permisi Rer, tahu enggak? Ini semua gara-gara elok Jiji, sembarangan aja loh ngomong Mir Nyalahin gue lagi Ya iyalah anjay Terus gue nyalahin siapa Nyalahin kepala sekolah gitu Rer, kalau ngomong itu yang jelas Jangan asal bela diri aja loh Ait, sudah-sudah Kalian jangan saling menyalahkan Sudah jelas-jelas kita yang berulah kok Tentu kita yang bersalah lah Iya, benar Pak Tetapi Kenapa harus masukin cicak juga ke grup kita Walah, walah Lagian waktu itu cicak mau juga Gue suruh-suruh Tahu Ahrel, terserah Pak kata lo Lo itu selalu aja bela diri Kasian ya si Ding Dong Karena ulah kita bertiga Dia harus masuk rumah sakit Gimana kalau habis ini kita jengok dia di rumah sakit Betul juga Pak kata si Tempe Gara-gara kita bertiga Dia harus masuk rumah sakit Enggak, enggak, enggak Itu sangat enggak mungkin Karena gue takut kalau diomelin maknya Apalagi maknya Ding Dong itu Kalau sudah marah Ih, ngeri banget Ah, ternyata Cemen lo, Rel Bener juga apa yang lo kata, Rel Nanti ajalah kita minta maafnya Kalau dia sudah balik sekolah Ah, lo berdua Kenapa pada Cemen dan takut sih? Kita kan jengoknya Bawa jeruk untuk mereka Woy, Tempe Lo pikir dong pakai otak Emang masalah itu bisa selesai Dengan lo ngasih jeruk Iya ya Benar juga Apa yang lo kata, Rel Terus Lo kan sudah tahu nih Masalahnya kayak gini nih Saran lo itu apa sekarang? Apa lo mau ngasih cicak lagi sama dia? Woy, woy Coba kalian lihat itu Bapak kepala sekolah sedang menuju kemari Oke anak-anak Sekarang Bapak kasih mandat ya Buat kalian semua Tolong kasihkan surat ini ya Buat orang tua kalian masing-masing Ingat Jangan sampai tidak dikasih loh Mampusnya gue Kalau surat ini gue kasihkan sama bokap gue Nyata dah Gue pasti bakal dapat caplak dan omelan dari bokap gue Tidak nyata itu dah Gak-gak lagi dah gue ngelakuin ini semua Iya Rel Seumur umur Gue juga baru kali ini dikasih surat sama guru Iya Mir Sama gue juga begitu Ini semua terjadi sejak kita main sama si parah yang jadi begini Eh Kalau gitu aku pulang duluan ya Biar aku naik angkot aja enggak ada apa-apa kok enggak ada Dinda enggak mau enggak kakak antarin pulang eh buset dah buat tabok lope berani nganterin Dinda pulang ya udah sana real gue izinin lo ngantar adik gua pulang sampai rumah awas loh ya jangan diapa-apain tuh adik kesayangan gua ya yee asyik kunci motor mana nih kunci motor kunci motor yee asyik kunci motor kunci motor mana nih kunci kunci motor tumben ya kakak Amir ngijinin kita pulang bareng Iya mungkin dia lagi mood aja Kak Linda coba aja kalau moodnya tiap hari ya Kak Waduh buset dah makin jadi bubura aja dah cinta kita Dinda Iya Kak Oh iya Kak Parel BTW kalau boleh jujur aku nggak suka naik motor yang terlalu gede kayak gini Kak Hah kenapa Dinda nggak tahu Kak mungkin karena merasa nggak nyaman aja sama tempat duduknya itu kayak terlalu tinggi loh aku kan jadi kangkat gini aku kan jadi nggak suka jadinya ya udah kalau gitu besok aku beli sepeda ontel aja ya Dinda buat kita berdua hehehe ya enggak gitu juga loh konsepnya Kak Parel Oh iya Kak betul kakak dapat motor ini dari mana eh buset dah begal ya enggak lah belilah enggak gitu Kak maksudnya cuman kaget aja Kak sehabis kakak pulang dari Banjarmasin tiba-tiba kakak udah bawa pulang motor segede ini ini sebenarnya motor peninggalan almarhum kakek di Banjarmasin Dinda tanpa nenek aku ini motor motor sudah saatnya diturunkan pada cucunya wah enak banget jadi Kak Parel hidupnya serba mewah dan nyaman ah enggak kok biasa aja Dinda jangan gitu ah yah udah nyampe rumah Muni Dinda nggak kerasa makasih ya Kak Parel sudah ngenterin aku sampe rumah iya sama-sama enggak besok biar kakak kakak anterin lagi ya Iya Kak Parel semoga aja Kak Amin ngizinin lagi ya ya udah kalau gitu aku duluan ya Kak Parel dadah Dinda enggak iya Kak ada apa hmm Dinda nggak cun dulu nih sama Kak Parel iiiih Kak Parel nganes banget deh iiiih parece sekarang lewat Sabah Parel secara sudah ngerti Kenapa dulu abah suka senyum-senyum sendiri sekarang Parel udah merasakan bah apa yang dulu aba rasakan Parel sekarang sudah mulai jatuh ini ta ba Terima kasih telah menonton